selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya anak-anak di rumah misinta berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat selalu bersama dengan keluarga anak-anak kita akan belajar tematik sebelum kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu anak-anak di rumah mengambil sikap berdoa duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata misinta akan pimpin kita dalam doa, kita berdoa terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami Tuhan, sertai Tuhan semoga proses pembelajaran kami pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendakmu, inilah doa ucap penyukur kami, haleluya, amin nah, anak-anak kita akan belajar tematik kelas 2 tema 1, subtema 4 muatan bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan anak-anak disini ada teks cerita umbung sampah di tempat sampah nah, di dalam teks ini terdapat kalimat penolakan kita akan lihat kalimat penolakan di dalam teks ini tidak mau ah nanti air gold menjadi terdenang dan bau nah, itu merupakan kalimat penolakan pada teks cerita ini kalimat penolakan anak-anak kita akan lihat apa itu kalimat penolakan penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf atau tidak anak-anak ketika ada seseorang yang mengajak kita tetapi kita menolaknya kita harus mengucapkan kalimat yang santun kemudian kalimat penolakan itu ditandai dengan kata maaf atau tidak contoh kita akan lihat contoh dari kalimat penolakan nah, disini ada percakapan antara Pani dan Keira nah, Keira berkata pada Pani Pani, ayo kita bermain sepeda bersama dengan teman-teman jawaban Pani maaf Keira, aku tidak bisa ikut tugas sekolahku belum selesai nah, itu merupakan kalimat ajakan yang santun yang diucapkan Pani kepada Keira Kalimat penolakan pada teks percakapan pada teks percakapan ini ada kalimat penolakan yang diucapkan secara santun ada juga kalimat penolakan yang diucapkan dengan tidak santun kita lihat ini percakapan pertama ini adalah percakapan kedua kita lihat kalimat penolakan yang tidak yang diucapkan dengan tidak santun Tidak mau ah, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan Anak-anak itu merupakan kalimat penolakan tidak santun Kemudian kita lihat kalimat penolakan dengan santun Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak Nah anak-anak itu merupakan contoh kalimat penolakan yang diucapkan secara santun Kalimat penolakan dan persetujuan pada teks percakapan Kita lihat pada teks ini ada kalimat penolakan, ada juga kalimat persetujuan Kita lihat kalimat penolakan pada teks ini Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau Aku kurang setuju din, membersihkan got, pekerjaan yang berat Anak-anak itu merupakan kalimat penolakan Kita akan lihat kalimat persetujuan Aku setuju dok Aku juga setuju jika demikian Itu merupakan kalimat persetujuan pada teks tersebut Kita lanjut pada materi PPKN Bunyi sila pancasila dan simbol-simbol sila pancasila Anak-anak bunyi sila pancasila serta simbol-simbolnya Kita sudah mempelajarinya pada pertemuan pertama, kedua, ketiga Dan pada pertemuan keempat ini kita masih membahasnya Kita lihat apa bunyi sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Kita lihat simbolnya adalah bintang Bunyi kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya rantai Bunyi ketiga, persatuan Indonesia Simbolnya pohon beringin Bunyi keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Simbolnya kepala banten Bunyi kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbolnya padi dan kapas Pengamalan bunyi sila pancasila di masyarakat Anak-anak Pada materi PPKN, kita akan mempelajari pengamalan bunyi sila pancasila dalam lingkungan masyarakat Kita lihat contoh pengamalan sila pertama di masyarakat Anak-anak bisa memperhatikan percakapan yang ada di samping Nah kita lihat contohnya Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah Itu merupakan contoh pengamalan sila pertama di lingkungan masyarakat Contoh pengamalan sila kedua pancasila di masyarakat Nah anak-anak bisa perhatikan contohnya Pada gambar tersebut Nah kita lihat Yang pertama bersikap ramah pada semua orang Yang kedua Mau menolong sesama Itu merupakan contoh pengamalan sila kedua pancasila di lingkungan masyarakat Contoh pengamalan sila ketiga pancasila di masyarakat Kita lihat contohnya Yang pertama bersahabat dengan teman dari berbagai suku Yang kedua Bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar Anak-anak itu merupakan contoh pengamalan sila ketiga pancasila dalam lingkungan masyarakat Pengamalan sila keempat pancasila di masyarakat Kita lihat contohnya Menghargai pendapat saat bermusyawara Itu merupakan pengamalan sila keempat pancasila di lingkungan masyarakat Kemudian pengamalan sila kelima pancasila di masyarakat Kita lihat contohnya Menolong orang yang sedang mengalami bencana Itu merupakan pengamalan sila kelima pancasila di lingkungan masyarakat Tugas anak-anak Tuliskan contoh lain dari pengamalan sila pertama sampai sila kelima pancasila di masyarakat Selain yang Miss sudah jelaskan tadi ya Lanjut pada materi SBDP Membuat prakarya dari bahan alam Anak-anak pada materi SBDP ini kita akan mempelajari tentang membuat prakarya dari bahan alam Kita lihat Bahan alam merupakan semua bahan terdapat di lingkungan sekitar Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan hiasan Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mosai Bahannya digunakan untuk membuat kolase dan mosai Yang dari biji-bijian kita lihat Biji kacang hijau Biji kacang merah Biji merija Bisa juga biji jagung yang sudah tua Kemudian ada kulit kerang Ada kulit telur Ada daun kering Kita lihat contoh Udi, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda Kita lihat anak-anak pada gambar pertama Ada lem, ada kertas, ada biji-bijian Kemudian pada gambar kedua ada lem, ada kertas, ada pasir, ada kulit kerang Kemudian pada gambar ketiga ada kertas, ada gunting, ada daun kering Kita akan pasangkan anak-anak perhatikan Nah, yang membentuk ikan dari biji-bijian Kemudian dari pasir dan kulit kerang membentuk binatang laut Kemudian dari daun kering membentuk ikan Oke, anak-anak perhatikan gambar yang dituju oleh tanda panah Nah, kita akan melihat alat dan bahan yang digunakan Udi, Edo, dan Siti Alat dan bahannya digunakan Udi Ada kertas, pensil, lem, daun kering, pensil warna, dan spidol Bahannya digunakan oleh Siti Ada kertas gambar, pensil, lem, pasir, kulit kerang, pensil warna, crayon, dan spidol Kita lihat bahannya digunakan oleh Edo Ada kertas gambar, pensil, lem, biji-bijian, dari kacang hijau, kacang merah, biji jagung, dan lain-lain Sketsa untuk membuat gambar hiasan Kita lihat alat dan bahannya digunakan untuk membuat sketsa Yang pertama, kertas karton putih untuk menggambar Yang kedua, pensil untuk menggambar Kita lihat cara membuatnya Buatlah sketsa gambar hiasanmu Anak-anak perhatikan pada slide gambar Ini adalah gambar burung ya Anak-anak bisa perhatikan Membuat kolase dengan bahan alam Salah satu jenis karya dua dimensi adalah kolase Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar Kita akan lihat contoh gambar kolase Nah, ini adalah contoh gambar kolase dari daun jeruk yang membentuk gambar kura-kura Cara membuat kolase Alat dan bahan Yang pertama, pensil warna Yang kedua, kertas gambar Yang ketiga, lem Yang keempat, gunting Yang kelima, dedaunan Yang keenam, kelopak bunga Itu merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kolase Kita lihat cara pembuatannya Yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias Kemudian yang kedua, gunting atau rapikan dedaunan dan kelopak bunga sesuai gambar Yang ketiga, tempelkan dedaunan atau kelopak bunga yang telah disiapkan Yang keempat, warnai latar belakang untuk memperindah karyamu Salah satu jenis karya dari bahan alam adalah mosaik Mosaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan bahan alam pada bidang datar Bahan alam untuk membuat mosaik berupa pecahan kulit telur dan biji-bijian Kita lihat contoh gambar mosaik Nah, ini adalah contoh gambar mosaik Gambar kuku-kuku yang berbuat dari Ada biji kacang hijau, ada biji jagung, ada biji kacang merah Membuat mosaik dengan bahan alam Bahan dan alat yang digunakan Yang pertama, kertas gambar Yang kedua, lem kertas atau lem kayu Yang ketiga, berbagai biji-bijian Misalnya, biji kacang hijau, biji kedelai, biji jagung, dan lain-lain Itu merupakan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat mosaik Kita lihat cara pembuatannya Yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias Yang kedua, oles lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempel ke kertas Yang ketiga, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat Dan olesi lem, perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian Yang keempat, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah Itu adalah cara pembuatan mosaik dengan bahan alam Tugas anak-anak Buatlah gambar kolase atau mosaik dengan menggunakan bahan alam sesuai keinginanmu Anak-anak bisa menggambar gambar kolase atau gambar mosaik Dengan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar anak-anak Anak-anak bebas menggambar apa saja yang anak-anak ingin gambar Hari ini sampai disini materi kita Terima kasih anak-anak tetap semangat belajar Jaga kesehatan, berdoa selalu Semoga pandemi ini cepat berlalu Hingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Tuhan Yesus memberkati